Terbaru info penting bagi seluruh penerima lama dan penerima baru yang telah mendapatkan surat undangan beras 10 kg dengan 6 barcode dan bagi teman-teman semua yang masih belum mendapatkan surat undangan beras 10 kg dari PT. POS Indonesia Nah kira-kira ada info penting apakah itu? Nah maka dari itu teman-teman kalian tidak boleh ketinggalan khususnya bagi teman-teman semua selaku KPM, PKH, dan BPNT Kira-kira ada info penting apakah itu? Nah maka dari itu teman-teman silahkan bergabung di channel Nitas TV dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi ke teman-teman yang lainnya Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya ya Amin Nah di video kali ini admin bakal mengumumkan sebuah informasi penting bagi seluruh teman-teman semua yang telah mendapatkan surat undangan beras 10 kg yang berisikan 6 barcode Dan bagi teman-teman semua yang masih menunggu surat undangan dari PT POS Indonesia untuk pencairan bansos pangan yang satu ini teman-teman Ternyata ada dua informasi penting yang wajib teman-teman ketahui supaya nanti teman-teman semua tidak heran dan tidak bingung Karena di tahun 2024 ini teman-teman berbeda di tahun sebelumnya Nah di tahun sebelumnya kalau teman-teman selaku penerima beras 10 kg pasti kalian hanya mendapatkan satu barcode dalam satu surat undangan Jadi setiap bulan teman-teman semua akan mendapatkan surat undangan lalu teman-teman silahkan mencairkan melalui PT POS Indonesia Berbeda halnya pada tahun 2024 ini teman-teman boleh lihat ini contohnya disini ada 6 barcode yang berisikan pencairan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Ya guys disini pencairan sampai bulan Juni 2024 Nah teman-teman semua bahwasannya disini admin informasikan untuk bantuan ini dicairkan sebulan sekali Jadi info penting yang pertama yang harus teman-teman ketahui bahwasannya surat undangan yang teman-teman terima saat ini Jangan sampai hilang ataupun rusak teman-teman Karena surat undangan yang teman-teman pegang saat ini atau yang teman-teman miliki saat ini Teman-teman semua harus simpan dengan baik Karena setiap bulan sampai nanti bulan Juni teman-teman semua harus menyerahkan atau menunjukkan surat undangan tersebut teman-teman Sehingga kalian harus menjaga baik-baik surat undangan tersebut Karena itu merupakan salah satu syarat teman-teman mencairkan beras 10 kg Berbeda halnya di tahun 2023 setiap bulan teman-teman akan mendapatkan surat undangan baru Dan di tahun 2024 ini surat undangannya cuma satu teman-teman Sehingga ketika kalian mencairkan di bulan Januari nanti teman-teman masih memegang untuk surat undangannya Dan teman-teman membawa lagi untuk di bulan Februari dan selanjutnya sampai dengan bulan Juni 2024 Nah ini juga berlaku informasinya bagi teman-teman yang belum mendapatkan surat undangan dari PT POS Berisikan beras 10 kg yang terdiri dari 6 bar kot Supaya teman-teman semua tahu dan jangan menghilangkan surat undangan tersebut Karena sangat disayangkan jika hilang teman-teman Maka kalian tidak akan bisa mencairkan bantuan beras tersebut Terkadang ada perangkat desa ataupun pendamping yang lupa memberi tahu kepada KPM Sehingga hal fatal tersebut terjadi teman-teman Selanjutnya ada informasi bahwasannya Teman-teman semua yang telah menerima bantuan beras 10 kg yang berisikan 6 bar kot Ini teman-teman belum tentu setiap bulannya dapat Walaupun teman-teman memegang 6 bar kot tersebut Atau sampai bulan Juni 2024 Nah jika nanti di periode selanjutnya teman-teman semua telah diverifikasi Data-datanya ternyata sudah tidak layak lagi menerima bantuan Maka nanti teman-teman ketika kalian mencairkan itu tidak bisa Karena nanti jika teman-teman dicabut sebagai kepesertaan bantuan regular BPNT ataupun PKH Otomatis teman-teman juga bukan penerima beras 10 kg lagi Karena teman-teman syarat menjadi penerima beras 10 kg adalah KPM PKH dan juga BPNT Jadi teman-teman waspada kalian boleh update terus terkait dengan teman-teman semua Apakah kalian masih dinyatakan sebagai penerima ataukah tidak Ada beberapa KPM yang sebelumnya dapat teman-teman beras 10 kg ini sekarang sudah tidak dapat lagi teman-teman Dan ada juga KPM yang sebelumnya tidak pernah dapat bantuan ini Akhirnya di tahun 2024 mendapatkan bantuan dari beras 10 kg ini Jadi teman-teman semua bahwasannya setiap periode akan dilakukan pengecekan data Siapa-siapa saja yang layak dan siapa-siapa saja yang sudah tidak layak lagi menerima bansos teman-teman seperti itu Nah selanjutnya bagi teman-teman semua bahwasannya informasi penting untuk teman-teman pemegang surat undangan PT POS Indonesia ini Teman-teman semua nantinya boleh cek nama teman-teman melalui website cekbansos.kemensos.go.id ya Nah disini teman-teman bisa lihat nantinya di kolom BPNT ataupun kolom PKH ya teman-teman disini ada dua kolom jika nanti terisi pada periode saat ini Maka teman-teman semua masih dinyatakan sebagai penerima beras 10 kg seperti itu hingga bulan Juni nanti oke Nah itu dia dua informasi penting bagi teman-teman semua selaku para penerima dari surat undangan PT POS Indonesia maupun yang masih belum menerima saat ini Sampai saat ini bantuan beras 10 kg ini masih terus juga disalurkan teman-teman kepada setiap penerima Sehingga teman-teman semua wajib banget untuk cari tahu apakah kalian penerimanya ataukah tidak Selanjutnya teman-teman semua update pencairan dari PKH maupun BPNT Ya guys sejauh ini bank BRI sudah rata-rata pada cair teman-teman meskipun masih ada satu atau dua KPM yang belum mencairkannya Selanjutnya untuk bank BNI masih juga disalurkan secara bertahap teman-teman semua jadi silahkan ditunggu aja Di beberapa daerah memang masih belum dicairkan ya guys ketentuan dari masing-masing cabang bank himbara tersebut Selanjutnya untuk mandiri nah ini mandiri memang masih rata-rata pada zong teman-teman Ditunggu aja ini masih juga terus disalurkan bagi teman-teman semua apalagi teman-teman semua yang mencairkan melalui BSI ini juga masih bertahap Sudah ada beberapa KPM yang mencairkan jadi teman-teman semua silahkan pantau aja namanya melalui DTKS website cekbansos.kemensos.go.id Nah jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum wr. wb